selamat menikmati 1 inci pakai pipa 2,5 inci pakai pipa 2 inci oke teman-teman untuk pakai pipa 2 inci kemarin saya gagal teman-teman gak dapat sinyal makanya saya hendak buatkan videonya ya karena kemarin-kemarinnya banyak teman-teman yang bertanya tentang gimana kalau pipa 2 inci setengah bang dan ada juga yang berhasil dan ada yang tidak berhasil dan saya tidak berhasil teman-teman saya tidak berhasil membuatnya oleh karena itu saya buat sekarang antena dengan menggunakan pipa setengah inci teman-teman setengah inci dan sudah saya coba ya itu saya buatkan video pendek kemarin mungkin teman-teman sudah nonton nah sekarang ini saya akan buatkan video teman-teman untuk pembuatannya oke teman-teman yang saya minta yang baru mampir ke channel ini jangan lupa like ya like video saya jangan lupa juga subscribe channel saya ya teman-teman agar setiap saya mengupload video teman-teman lah pertama yang mendapatkan notifikasi dari saya oke teman-teman kita lanjut teman-teman yang kita butuhkan untuk membuat antena yang akan saya buatkan ini yang pertama itu paling teman-teman harus punya kabel ya kabel-kabel ini sangat penting teman-teman dalam pembelian kabel teman-teman harus mencari kabel yang sangat kualitas yang berkualitas bagus ya agar penerimaan silenya juga nanti hasilnya akan bagus oke teman-teman ini kabel yang pertama yang kedua ini pipa teman-teman ini pipa setengah inci panjangnya 25 cm ya teman-teman sebentar saya ukur ini sudah ini 25 cm teman-teman 25 ya 25 cm oke yang pertama yaitu kabel yang kedua pipa yang ketiga wajan ini wajan teman-teman wajan ini saya beli diameter 30 yang 39,5 teman-teman yang 39,5 ya 39,5 dan kita membutuhkan pipa untuk penangkap sinyalnya yaitu 25 cm teman-teman 25 cm ya oke dan selanjutnya teman-teman butuh doff doff untuk melentakkan nanti pipa ini ya yang sudah kita buat seperti ini teman-teman yang kita rangkai teman-teman butuh pipa ini teman-teman ini pipa setengah inci ya untuk doff lalu kita baut nanti ini kita akan lubang di belakangnya kita akan lubang di belakangnya ini kita kasih baut ya teman-teman agar ini nanti bisa diikatkan di tiang penyangga terserah teman-teman nanti mau ikat ke besi atau ke bambu ya oke teman-teman kita lanjut ini sudah ada pipa baut belangnya dilubangi pas di tengah ya teman-teman jangan sampai nggak di tengah ya kalau melubangi supaya penerimaan sinyalnya nanti lebih bagus oke teman-teman yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman yaitu ini teman-teman pembuatan titik fokus ini banyak kali saya bahas juga di wajan bolik ya di tentang pembuatan antena-antena sebelumnya ini teman-teman seperti ini usahakan ini jangan nempel ya ini harus ada pemisah satu jari dan untuk yang bertanya kemarin ini berapa sentimeter pipa yang saya butuhkan oke pipa yang kita butuhkan kalau bisa jangan kurang dari 5 cm ya teman-teman lebih dari 5 cm lebih bagus ini saya butuhkan di sekitar di 8 cm setengah ya hampir 8 cm setengah oke kita butuh 2 teman-teman lalu kita butuh ini ya tali stis ini untuk kita biasa ikat-ikat itu oke teman-teman pipa 2 2 aluminium ya dan ini kita ikat seperti ini yang serabutnya itu teman-teman kita lengketkan di sini ya yang serabutnya itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman seperti itu ya ini ada kabel serabut di dalam tidak perlu dililitkan hanya dimasukkan saja ke dalam lalu ini kita ikat seperti ini ya agar kabel tembaganya ini lengket dengan aluminium ya ketika nanti aluminium ini menangkap sinyal maka akan tersalurkan ke kabel tembaga ini lalu masuk ke bawah menuju ke piktel teman-teman atau hp teman-teman oke lalu kita buat seperti ini teman-teman kita buat seperti ini ini teman-teman lubangi lubangi ini ya teman-teman dilubangi seperti ini ini kira-kira dari dasar dari dasar sini itu kira-kira sekitar 5 cm ya teman-teman 5 cm ya 5 cm atau 4 cm setengah oke teman-teman saya rasa gak susah ya lalu kita butuhkan lagi dove untuk di atas teman-teman dove seperti ini ya untuk menutup biar nanti eh apa ini gak kemasukan air ya teman-teman karena kalau kemasukan air dia bisa bisa-bisa gak menangkap sinyal ya teman-teman lalu kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam seperti ini seperti ini ya teman-teman dan ini kita tidak perlu mengukur eh diameter wajan ataupun eh kita harus mengukur berapa titik fokus yang dibutuhkan untuk dipasang ke sini ya teman-teman ini cukup dimasukkan saja dengan ukuran pipa 25 cm ya terus kita butuh dove kita butuh dove ini teman-teman 2 ya lalu kita rangkai seperti ini ya teman-teman kita rangkai seperti ini seperti ini kita masukkan ke dalam ya teman-teman seperti ini lalu nanti yang di atas ini kita jangan lupa teman-teman tutup menggunakan dove ya dove paralon ini dove ya teman-teman seperti ini kita tutup seperti ini ya teman-teman oke seperti ini dan penampakannya seperti ini teman-teman seperti ini jadi nanti antena itu kita arahkan ke BTS seperti ini modelnya kalau BTS nya nanti teman-teman mengerah ke sana berarti kita akan arahkan ke sana ya teman-teman kita arahkan seperti ini oke nanti kabelnya ini yang teman-teman sudah lubangi jangan lupa di lem ya di lem menggunakan eh lem bakar atau iya kalau bisa lem bakar ya teman-teman jangan lem besi ya lem bakar agar nanti ada air airnya gak bisa masuk ke sini teman-teman oke barangkali saya rasa teman-teman sudah paham ya sudah paham pertama-tama kita butuhkan dua ya teman-teman pipa ini 25 cm terus kita butuhkan wajan yang berdiameter 39,5 ya lalu kita butuh baut ini baut untuk memasang penyanggah ya teman-teman baut untuk memasang penyanggah lalu kita rangkai seperti ini teman-teman insya Allah saya yakin teman-teman pasti berhasil dan ini sudah sebelum saya buatkan videonya teman-teman saya sudah uji coba ya kalau tidak berhasil saya pasti tidak akan buatkan videonya oke teman-teman kita lanjut untuk pemasangan di luar dan kita cek di ketinggian bambu saya kemarin itu sekitar 8 meter atau 7 meter oke teman-teman kita lanjut untuk pemasangan di luar oke teman-teman itu antena yang sudah tadi kita buat ya itu sudah terpasang di atas dan kita akan coba lihat sama-sama ya berapa bar yang akan didapatkan oleh antena wajan buluki yang barusan kita buat oke disimak terus videonya ya teman-teman jangan di skip-skip ya biar gak gagal paham oke teman-teman ini antena sudah saya colok ke modem ya modemnya seperti ini ini adalah TP-Link MR3420 ini modem Huawei E3372 dan ini antena teman-teman ini yang antena kipas sudah saya lepas ya teman-teman ini yang antena wajan bolik yang kira-kira tingginya sekitar 7 meter seperti ini teman-teman oke kita akan coba cek di langsung ke modemnya ini ya teman-teman kira-kira dapat berapa bar ya oke disimak terus videonya teman-teman saya gak punya hp untuk merekam jadi saya rekam pakai rekam layar ya teman-teman oke disimak terus oke teman-teman sekarang kita akan cek ya ke google chrome ya kira-kira dapat berapa bar yang didapatkan oleh antena wajan bolik tingginya sekitar 7 meter kita coba reset ulang kita ke IP nya untuk modem Huawei E3372 ya teman-teman di 192.168.8.1 lalu kita enter ya atau kita masuk ya oke teman-teman ini kita sudah masuk ya ke dalam aplikasinya highlink di google chrome ya ini antena yang barusan kita pasang dapat 2 bar teman-teman sangat mantap ya untuk LTE nya 4G ini antena kita bisa cek dia bisa bekerja di frekuensi berapa ya kita cek teman-teman oke ini dia bisa bekerja di frekuensi FDD1800 coba kita akan coba cek lagi ke frekuensi 2300 frekuensi di TDD ya di sekitar 2300 apakah dia nyangkut juga teman-teman kita apply lalu kita oke teman-teman kira-kira dia nyangkut berapa bar oke teman-teman ini bisa nyangkut 1 bar ya untuk di TDD 2300 dan untuk frekuensi di 1800 untuk FDD dia bisa 2 bar oke ini cuma di TDD cuma 1 bar ya teman-teman kita coba di frekuensi 900 apakah dia bisa nyangkut di FDD 900 oke teman-teman ini sementara loading ya oke ternyata dia dapat 2 bar teman-teman di frekuensi 900 berarti antena ini bisa bekerja di frekuensi FDD dan TDD oke teman-teman sekarang kita akan coba chat youtube ya apakah bisa lancar oh iya teman-teman sebelum kita tes youtube saya mau tunjukkan kepada teman-teman saya pakai kuota bayu ya untuk saat ini yang di pemakaian di 1,5 MBPS 1,5 MBPS ya teman-teman dan hasil yang saya dapatkan disini ya sekitar 1,34 1,40 ya karena saya di pedesaan ya teman-teman mungkin kalau di perkotaan bisa dapat di 1,5 MBPS oke kita teman-teman sekarang kita akan coba ke keluar dulu ya teman-teman kita menuju ke aplikasi bayu supaya teman-teman lihat saya memakai aplikasi apa ini yang kecepatan betapa ya kita coba buka aplikasi bayu karena saya menggunakan paket bayu ya teman-teman karena super hemat ya oke ditunggu ya teman-teman oke di paket bayu ini ada yang 75.030 hari 150.000 rupiah ya teman-teman ini sangat hemat ya kita akan coba lihat paket apa yang saya pakai oke teman-teman bisa lihat saya memakai kuota di 1,5 MBPS ya ini berlaku sampai di 15 Mei bulan ini ya teman-teman oke sekarang kita akan coba cek untuk youtube ya teman-teman apakah youtube di tempat saya ini bisa bagus ya dengan kecepatan 1,5 MBPS oke teman-teman ini sangat kencang ya dengan kita memakai TP-Link MR3420 sama Hi-Link ya modem Hi-Link dari Huawei E3372 dan ini sangat lancar teman-teman lumayan kita akan coba cek youtube saya ya oke teman-teman dan ini terbuka dan sangat sangat bagus ya teman-teman lancar gak ada kendala ya buat teman-teman yang baru baru mampir ke channel saya saya ucapkan banyak terima kasih ya karena sudah mengklik video ini dan jangan lupa teman-teman bantu saya dengan cara like subscribe ya like dan subscribe ya teman-teman dan kalau video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan dibagikan ke social media teman-teman agar teman-teman yang lain bisa mengetahui ilmu-ilmu yang kita berikan kepada teman-teman oke barangkali kita coba ke youtube dulu teman-teman kita putar salah satu video ya ini kita coba putar videonya mas gondrong ya berjalan ya teman-teman ini sangat sangat bagus ya sangat mantap dan antena ini sangat mudah kita buat teman-teman tidak memerlukan biaya yang sangat besar saya beli wajan kemarin itu di sekitar 50 ribu ya sama kabel kabel itu saya beli kemarin sekitar 50 ribu juga jadi kita menghabiskan dana sekitar 100 ya sama pico paralon pico paralon itu kalau teman-teman punya di rumah bisa pakai ya karena kita memakai paralon yang setengah inci kalau ada bekas-bekas teman-teman bisa pakai yang bekas-bekas ya oke dan jangan lupa teman-teman beli dof paralon juga ya untuk tutup atas dan bawah ya buat teman-teman yang bertanya tentang perbedaan kemarin antena periodik dan antena wajan bulik mana yang lebih bagus kalau untuk saya selama ini yang saya gunakan itu sama-sama bagus antena periodik juga bisa bekerja di semua frekuensi kalau di tempat saya dan antena wajan bulik juga bisa bekerja di semua frekuensi untuk di daerah saya oke terima kasih teman-teman mungkin sekian dulu terima kasih teman-teman